Kalau bunda ingin disegani dan tidak ingin ditindas suami, sebaiknya bunda hindari jauh-jauh 3 sikap yang saya akan sampaikan ini. Sikap apa sih? Oke, simak video ini sampai tuntas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bunda yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Ya izinkan saya memulai video ini dengan mengungkapkan ada dua tipe istri pada umumnya. Yang pertama adalah istri yang bersikap anggun tapi tegas. Yang membuat suami itu segan, bahkan semakin sayang dan takut kehilangan istri. Yang kedua, ada istri yang kebutuhan batinnya belum tuntas. Yang membuatnya jadi sering insecure, minder, takut, dan membiarkan dirinya itu diinjak-injak suami. Nah, dua tipe wanita ini kalau dibandingkan energi auranya itu jauh berbeda. Nah, yang pertama, tadi energinya jauh lebih baik ya, jauh lebih kuat. Auranya lebih positif dan bisa memberikan pengaruh buat sekitarnya. Bahkan bisa memberi pengaruh baik ke suaminya. Tapi, untuk tipe yang kedua, energinya lemah sekali dan auranya cenderung redup kalau dilihat secara spiritual. Alih-alih mau mengubah suami ya, bun. Yang ada, malah dia diperlakukan zolim sama suami. Entah itu dikontrol, dimanipulasi, disakiti, dan sebagainya. Nah, biasanya istri tipe kedua ini sering menunjukkan beberapa sikap tertentu yang membuat dia ditindas oleh suami. Sikap yang pertama yaitu, selalu memaafkan suami tanpa syarat sama sekali ketika suami meminta maaf atas kesalahannya. Ya, bunda selalu maafin gitu aja. Entah suami mau kasar, KDRT, apalagi selingkuh nih. Karena saking cintanya, bunda ngasih maaf dengan mudah ke suami. Nggak ada syarat yang harus dipenuhi suami supaya mendapatkan maaf dari bunda. Istilahnya, bunda itu ngasih maaf secara cuma-cuma alias gratisan. Ketika ada istri menunjukkan sikap seperti ini, suami akan berpikir, Wah, gampang banget nih orang. Besok-besok, kalau aku selingkuh lagi juga bakal dimaafin. Tenang aja lah, santai. Suami jadi meremehkan bunda karena sikap ini. Oke, kemudian sikap yang kedua. Tidak menegur suami yang salah karena takut dimarahi atau bahkan diceraikan suami. Ya, kalau boleh saya sedikit ngasih bocoran nih, bun. Dulu saya pernah menangani klien yang sehari-harinya itu selalu dianiaya oleh suaminya. Ya, diperlakukan kasar, KDRT, bahkan suaminya ini selingkuh. Nah, ketika saya tanya nih, bun, apakah bunda sudah ajak suami ngomong baik-baik? Beliau jawab, aduh, nggak berani bun saya. Saya takut kalau suami ini malah marah-marah nanti. Terus, kalau menceraikan saya, gimana dong, bun? Oke, saya tanya lagi, bun. Nah, kalau bunda merasa menerita dengan perlakuan suami yang seperti ini, kenapa tidak memilih bercerai? Beliau menjawab, ya gimana lagi ya, bun? Saya tuh udah terlanjur cinta. Saya tuh sangat sayang sekali sama suami saya. Nah, ya sahabat bunda, saking takutnya dengan kemarahan suami atau mungkin diceraikan suami, klien saya ini sampai takut menegur suaminya yang toksik. Beliau nggak berani membicarakan keberatannya kepada suaminya. Padahal suami yang zolim itu, kalau tahu istrinya hanya diam, dia akan mengira bahwa kezalimannya ini di-ACC atau dibolehkan sama istrinya. Dan di banyak kasus, istri akan semakin dijajah oleh suami. Makanya, menegur suami itu suatu hal yang wajib, kalau menurut saya. Ya, karena kita hidup di dunia ini kan juga diamanahi oleh Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Selama teguran bunda ini, ya bunda sampaikan dengan cara yang ma'ruf, yang baik, yang memahamkan buat alam bahwa sadar suami itu sebagai laki-laki, maka insya Allah pelan-pelan suami akan sadar. Tentunya semua atas izin Allah ya. Dan biasanya, ya memang tidak mudah pun. Ya, bisa jadi bunda sering mendapatkan penolakan dari suami. Terutama kalau hati suami di sini masih keras dan aura rumah tangga bunda masih agak redup dan suram. Karena itu, bunda butuh energi spiritual dalam diri bunda yang berupa aura karisma yang kuat. Nah, seperti yang dimiliki istri tipe pertama yang kita bahas di awal tadi. Nah, caranya yaitu bunda selaraskan dulu antara ucapan, pikiran, dan tindakan bunda. Dan kalau bunda ingin cara praktis di sini, untuk mendapatkan aura harisma yang membuat suami lebih segan dan sayang sama bunda, ya bunda bisa manfaatkan energi spiritual yang sudah saya selaraskan dengan zikir islami dalam cincin emas anira. Nah, cincin emas anira ini kalau dipakai akan menimbulkan transfer atom yang mengalirkan berkah zikir untuk menguatkan sisi ruhani bunda. Sehingga aura harisma bunda itu lebih kuat disegani suami. Dan kalau bunda ingin langsung mendapatkannya, silakan. Bunda bisa langsung menghubungi Mbak Dinda di nomor yang ada di sini, karena persediaannya sangat terbatas. Baik, pesan saya buat sahabat bunda di sini ya, hindari dua sikap tadi ya, dan kuatkan sisi ruhani bunda agar bunda lebih disegani suami. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.